Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa shohbihi wa mawala amma ba'du Alhamdulillah teman-teman pemirsa kita sudah mencapai pada bab ketujuh ya tentang babu ma'rifat bagian kedua di dalam Matan Al-Jurumiyah karangan di Sheikh Abi Abdullah Muhammad bin Dawud Aswan Haji kali ini teman-teman yang ini kita bahas adalah bagian yang kedua setelah kita membahas teks matannya ya di video sebelumnya nanti slide ini ada yang kita bagikan juga ya bagi teman-teman untuk mengajar ataupun untuk belajar juga boleh nanti linknya kita akan bagikan di video sebelumnya kita sudah sampai pada bagian jama taksir ya dan juga perubahan-perubahannya oke selanjutnya pada video ini sekarang kita tinggal membahas pada bagian jama mu'ana salim ya pada bagian kedua ini bagian kesatunya teman-teman bisa simak ada di deskripsi ya untuk playlist mulai dari awalnya disini ciri domah ya ciri domah memberikan ciri untuk ropa adalah pada kalimat jama mu'ana salim sedikit ya notif teman-teman di mengingatkan saja bahwa teman-teman perlu melihat dulu video sebelumnya sebelum kesini biar faham jama mu'ana salim terdiri dari tiga kata pertama ada jama berarti banyak ada mu'ana ya mu'ana ini kurang n ya harusnya mu'ana nanti kita benar betulkan mu'ana itu adalah perempuan salim itu adalah selamat selamat disini artinya selamat dalam bentuk muprodnya jadi sekilas ya jama mu'ana salim adalah kalimat yang jama atau bentuk jama yang diperuntukkan untuk jenis kelamin perempuan yang selamat pada penulisannya yaitu bentuk muprodnya jadi tiga kalimatnya jama diperuntukkan untuk perempuan dan selamat kalimat muprodnya atau selamat bentuk muprodnya oke ini klunya ada tiga oke kita masuk pada patokannya ya disini huamajumia perkara yang dijamakkan perkara itu maksudnya kalimat ya bialipin watain dengan alif dan ta jadi kalimat yang dibuat jama atau dibuat banyak dengan alif dan ta ya jadi alif dan ta ini menjadi faktor jamaknya satu kalimat tapi mazidatai ini menjadi huruf tambahan keduanya ya menjadi huruf tambahan keduanya artinya disini perkara yang dijamakan dengan alif dan ta menjadi penambah keduanya kalimat isim kalimat isim anu dijamakkan kualib jengta bari jadi penambah dua nana ya nanti kita tambahkan biar enak dibacanya oke disini untuk kita contohnya ya muslimatun satu wanita muslimah jadi muslimatun sesuai patokan ditambah alif dan ta disini ditambah alif dan ta mazidatain menjadi huruf tambahan dua-duanya atau keduanya ya tadi disampaikan bahwa jama mu'ana salim muslimatun banyak wanita muslimah untuk mu'ana salim adalah selamat dalam bentuk muprodnya ya atau awalnya disini kan muslimatun menjadi muslimatun ini ta adalah ta yang menunjukkan untuk muprodahnya ya perempuannya tapi yang jelas ininya dibuang dan diganti menjadi alif dan ta jadi bentuk muprodnya muslimun untuk laki-laki muslimatun untuk perempuan jadi selamat tidak berubah bentuk muprodnya ya seperti itu disini ada clue bahwa mazidatain ya menjadi penambah keduanya berarti jika dipahami secara berlawanan kalau tidak menjadi penambah bagaimana ini jawabannya jika kalimat yang dijama'kan dengan alif dan ta tapi asli ya kalau ini kan mazidatain ditambahkan kalau ini asli ya artinya alif dan ta itu merupakan bagian dari kalimatnya tidak menjadi penambah dari lapad muslimatun menjadi muslimatun ini ditambah ya kalau yang ini asli ya jadi bentuknya tidak bisa dibuang gitu contoh maka tidak termasuk dia memonaskan disini adalah bayatun 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 banyak rumah alif dan ta ini bukan mazidatain bukan penambah tapi memang bentuk jama' dari bayatun kalau dibuang pun bentukmu perutnya jadi salah jadi abia gitu kan nah ini tadi kan salim disini ya kalau ini dibuang bentukmu perutnya jadi tidak salim gitu jadi ada yang hilang asam ap jadi jadi betul bentuknya bentuk awalnya tidak selamat jadi ada yang hilang bayatun abiatun jatun rumah banyak rumah seperti itu jadi disini karena ini asliah maka ini tidak termasuk ke dalam bentuk jama' muana salim tapi ini adalah jama' taksir kalau dibahas di sebelumnya disini ada pada bagian ziyadah ditambah alif dan ta lalu ada syakal disini ada ba baitun dari ianya sukun menjadi ianya fatah disini ada syakal ma'aziyadah jadi dirubah syakalnya disini ba menjadi sukun ianya menjadi jabar dan ziyadah ditambahkan alif dan ta begitu pun ditambahkan hamzah di depannya seperti itu itu ada dalam pembahasan disini di jama' taksir oke itu untuk jama' muana salim jadi domahnya memberikan ciri jama' muana salim dengan pengertian dan penjelasan sebagaimana saya sampaikan selanjutnya yang keempat adalah ciri domah untuk ropa yaitu di dalam fi'il mudore yaitu penjelasan fi'il mudore disini hu'amadala perkara yang menunjukkan ala hadasin terhadap pekerjaan yakbalul halak yang menerima pada waktu zaman sedang berlangsung ya atau sekarang wal istiqbala dan zaman akan datang atau masa yang akan datang masa depannya jadi fi'il mudore adalah perkara yang menunjukkan ke dalam pekerjaan yakbalul halak wal istiqbala pekerjaan itu bisa dikategorikan atau bisa disebutkan sedang berlangsung atau akan berlangsung disini contohnya adalah yastami'u sedang disini sedang ada hal terus akan disini ada istiqbal jadi sedang atau akan hadas nah itu pekerjaannya itu adalah mendengarkan jadi sedang atau akan mendengarkan disini ada fi'il mudore ini dalam segi makna ya nanti ada fi'il mudore dalam segi tulisan apa aja kriteriannya sebentar ini dulu lalu ada yuqimu sedang atau akan berdiri sedangnya adalah hal akannya adalah istiqbal berdirinya adalah hadat lalu ada ya'rifu sedang atau akannya mengetahui ya seperti itu oke itu adalah fi'il mudore tetapi kalau dilihat pada tekstnya ya wal fi'il mudore aladilam yatatil biakhirihi syai'un bahwa fi'il mudore adalah yang tidak dikenai ya yang tidak dikenai yang tidak kena biakhirihi terhadap akhir mudore syai'un ya disini ada pembahasan syai'un jadi fi'il mudore yang tidak ada syai'un nya syai'un itu apa syai'un itu kita kembali ke selainnya syai'un itu nah disini ada fi'il mudore i'robropa yang menggunakan ciri domah yang kita bahas ini ya adalah fi'il mudore yang tidak terkena syai'un nah syai'un disini adalah af'alul khomsah atau ciri dari af'alul khomsah oke saya ulangi bahwa ciri domah untuk fi'il mudore yaitu adalah maaf ciri domah untuk ropa yaitu adalah fi'il mudore tetapi fi'il mudore yang tidak terkena syai'un syai'un itu apa syai'un itu adalah ciri dari af'alul khomsah ya disini ada 5 ya af'alul khomsah itu adalah fi'il 5 ya af'alul 1 pi'il 5 jadi bentuk ropa ya bentuk ropa dalam bentuk yang 5 ya pi'il yang 5 contoh tadi ada yastami'u ya ini ropanya menggunakan domah kalimatnya fi'il mudore atau i'robropa cirinya domah kalimatnya fi'il mudore yastami'u disini yastami'u lalu ditambah alib domir tasni'ah harusnya nanti kita tambahkan ditambah alib domir alib domir tasni'ah bukan hanya alib tasni'ah ini ada kesalahan alib domir tasni'ah yang menunjukkan bahwa ini untuk domir seseorang contohnya yastami'u disini ada alib disini ada alib ada alib domir tasni'ah dan juga ada nun ini hilang domahnya jadi hilang jadi tidak menggunakan domah seperti yang kita bahas tapi jadi menggunakan nun nanti kita bahas di selanjutnya nun apa ini ke bawah lanjut waw domir jama'ah waw domir jama'ah contoh yukimu ini ropahnya menggunakan domah nah ini domahnya ketika ada waw domir jama'ah jadi yukimu nah ini adalah waw domir jama'ah yang menunjukkan pelakunya adalah banyak yastami'ani juga demikian yang menunjukkan bahwa yang mendengarkannya berdua kalau ini yang mendengarkannya berdua mendengarkan kalau ini yang berdirinya banyak nunnya sama disini ya nun ropah ya tapi cirinya menggunakan nun nanti ada di ciri selanjutnya itu ada alif waw domir jama'ah terus ada lagi ya'arifu tadi kan ya'arifu diambil ya'mu'anathah mukhotobah ya'arifu asalnya menjadi ta'arifif ini adalah ya'mu'anathah mukhotobah yang menunjukkan ya'mu'anathah jadi bahwa itu adalah perempuannya tapi disini adalah mukhotobah ya'u'anathah kalau tadi goibah ya'u'anathah maksudnya goibah itu tidak di depan pembicara ya'u'anathah kalau disini ta'arifina di depan pembicara jadi kalau diartikan yang ini ya'u'anathah sedang atau akan mendengarkan laki-laki atau seseorang berdua bisa laki-laki 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 berdua terus yuqimuna sedang atau berdiri banyak laki-laki lalu disini ada ta'arifina sedang atau akan mengetahui kamu perempuan kalau tadi masih seorang kalau sekarang menggunakan kata kamu kenapa menjadi kamu karena disini adalah menggunakan ta' jadi mukhotobah kamu perempuan itu ya jadi perbedaannya disini karena menggunakan ta' ada ta' yang menunjukkan mukhotobah jadi menggunakan kamu jadi iya mu'anasa mukhotobah oke selanjutnya ada alib tasniah lagi ya maaf alib domir tasniah lagi ya tapi disini konteksnya adalah menggunakan ta' mukhotob ya disini mukhotob untuk dua orang ya yaitu tas tamiaani sedang atau melihat kamu berdua kalau tadi seseorang berdua ya kalau kamu berdua selanjutnya ada tukimu ada tukimu nah kalau tadi sedang atau akan berdiri banyak orang sekarang tukimuna sedang atau akan berdiri kamu banyakan atau kamu banyak orang jadi bedanya yang kedua ini adalah ta' mukhotob yang menunjukkan orangnya lawan bicaranya itu adalah ada di depan pembicara seperti itu oke kita simpulkan bahwa fi'al mudare yang dimaksud dengan cirinya doma yaitu adalah fi'al mudare yang tidak ada terkena syai'un yaitu ada lima yang ada dalam af'alul khamsah disini yang pertama ada alib domirtasnya contoh yastami'u yastami'ani disini ada alib domirtasnya berdua disini berdua mendengarkan laki-laki ya berdua mendengarkan laki-laki tapi goibah lalu ada yukimu ada berdiri banyak laki-laki kalau yang ini ta'rifina adalah kamu perempuan ianya disini ya iya mu'anasamu khutobat tiga lalu ada tas tam yu'ani disini ada alib domirtasnya lagi tapi konteksnya menggunakan ta kalau tadi iya sekarang menggunakan ta ya mukhotob disini memang ada kalimat yang sama ya kalau teman-teman nanti masuk ke dalam syorob di dalam kias ya yastami'u yastami'ani yastami'una tas tamiu'u tas tamiani yastami'una nah itu untuk kiasannya ya dan untuk muprodahnya ada yang sama ini tas tamiu'u tas tamiani tas tami'una tas tamiani'ina tas tamiani'ani nah disini ada dua kalimat yang sama untuk dua perempuan dan dua laki-laki tapi nanti ini insyaallah ya kalau ada umur dan juga ada rezekinya kita bahas di dalam kitab syorob ya maksudnya bagaimana tapi yang jelas sementara ini maksud saya adalah untuk mukhotobnya ya mukhotobnya untuk mukhotob yang laki-lakinya ya ini oke yang terakhir ada tuqi'i munah masih wawodomir jama'a wawodomir jama'a tuqi'i munah sedang akan berdiri kamu laki-laki banyak oke seperti itu ya untuk ciri domah teman-teman saya simpulkan ya domah tu itu cirinya satu dari simu pro contoh zaydun amrun bakrun yang kedua dari jama'a taksir asadun usudun yang ketiga jama'a mu'ana salim ya ada muslimatun asalnya muslimatun jadi muslimatun untuk perempuan lalu ada fi'al mudare yang tidak terkena syai'un yang tadi saya jelasin yaitu ya'arifu ini domahnya ini domahnya ini juga domahnya dan ini juga domahnya oke itu dulu untuk bertemu kali ini terima kasih teman-teman sudah menonton mudah-mudahan bisa bermanfaat jangan lupa dibandingkan juga dilihat referensi yang lain barangkali ada yang saya salah sampaikan atau ada kekurangannya boleh dikomentar akan senang sekali jika ditunjukkan kekurangannya sangat berterima kasih sekali oke terima kasih silahkan di download slide-nya untuk belajar atau untuk mengajar mudah-mudahan ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wanggahu'alam bisok selamat selamat